Halo sahabat petani organik kami dari Kampung Mantul Kampung Rancatopo ingin memberikan tip bagaimana mengolah media tanam untuk budidaya sayuran setelah panen media tanam ini harus diolah kembali artinya kita gemburkan bisa menggunakan cangkul ataupun sendok semen atau apapun supaya gembur ya nah lalu kita siapkan pupuk pupuk yang kita siapkan adalah bisa pupuk kompos atau pupuk kandang kalau kita memilih untuk menggunakan pupuk kandang pastikan pupuk itu harus sudah jadi jadi kotoran hewan beda dengan pupuk kandang jadi yang dimaksud dengan pupuk kandang adalah kotoran hewan baik itu kotoran ayam atau kambing sapi atau sejenisnya tetapi sudah melalui fermentasi artinya pupuk ini dalam keadaan sudah dingin syaratnya adalah ketika kita cium sudah tidak berbau tetapi hanya seperti mencium tanah ya dan tidak panas sifatnya gembur ya jadi jangan sekali-kali kita menaburkan kotoran hewan dari kandang langsung kita tabur di atas tanah ini bisa membahayakan tanaman kesayangan kita ya ketika ini sudah jadi pupuk kita taburkan kita taburkan di permukaan media secukupnya sesuai dengan kondisi lahan kita nah kita ratakan setelah rata apabila media ini sudah terpakai tiga kali minimal kita harus tambahkan kapur dolomit nah ini 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 adalah kapur pertanian tujuannya kapur ini adalah untuk menetralkan pH tanah karena tanah apabila sering digunakan mungkin sifat keasamannya tinggi atau alkalin atau basah ya jadi kita harus taburkan pupuk dolomit atau pupuk dolomit atau pupuk pertanian untuk menetralkan pH tanah pH tanah yang ideal atau yang normal itu dikisaran 6,5 sampai 7,5 mohon itu diperhatikan karena pH ini menentukan bagaimana tanaman bisa menyerap sunsur hara di media tanam kita kita taburkan secukupnya lalu kita olah nah jadi media tanam untuk budidaya sayuran terutama itu harus memiliki kegemburan sifatnya harus poros jadi ketika disiram ini tidak menggenang kita olah kita ratakan lalu kita siram setelah disiram kita biarkan tiga hal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati